Intro Yang mana? Kalau saya bukan wali, masa bisa tahu? Tapi kalau saya ditanya Kan ada nih ya, yang ciri kedua ya Kalau kita lihat langsung ingatkan sama Allah Ta'ala Ya wali yang masih hidup, kelihatan nyata ya Habib Rizik? Kalau saya ditanya, Habib Nofon menurut anda wali Allah yang masih hidup siapa? Ya Habib Rizik sih apa itu? Enggak usah cari yang lain, itu kelihatan mata Tidak takut celahan orang yang mencelah Tidak takut hinaan orang yang menghina Dan Al-Quran nya begitu Yang bisa takut sama Allah Itu hanyalah para ulama Beliau orang yang ditakuti cuma Allah Ta'ala Zahirnya kan begitu Kalau ditanya, ya itu Wali Allah Siapa lagi? Walid Kenapa bisa katakan wali? Safar tiap hari itu ya Buat apa namanya, sholat Subuh keliling Sudah berapa puluh tahun gitu Sholat subuh keliling itu Paling susahnya sholat Subuh, beliau buat sholat subuh keliling Dan saya lihat beliau dulu suka nganterkan awliya Suka nganterkan awliya Kalau kita lihat Habib Al-Sugadir bin Ahmad Asgaf cedah itu Itu Al-Ali Selalu ada di Di sampingnya Ya kan ada di sampingnya Di belakangnya Ngikutin gitu Kelihatan tuh yang masih hidup Ya tergantung kita Kita mau sombong atau mau menundukkan diri Kalau mau sombong dengan pandemu Dengan gayamu Dengan hebatnya kamu berpikir Pandenya kamu berdalil Ya udah silahkan kamu Gak dapat apa-apa Tapi kalau mau merendahkan dirimu Kepada orang-orang sholat tersebut Buang ilmumu Buang logikamu Buang kepandainmu Untuk menganalisa Buang semua itu Lihat itu yang nyata Doher kelihatan Tundukkan dirimu Dapet berokahnya Ya Cuman Rasulullah s.a.w. yang begitu aja Sekitarnya banyak yang gak bisa lihat Rasulullah s.a.w. yang sudah jelas Seperti itu Akhlaknya Gantengnya Pandenya Mujizatnya Yang di sekitarnya banyak Yang gak bisa li Lihat Betul atau betul nih Iya Maka wajar Kalau ada orang sholat Kalau yang di sekitarnya Gak bisa lihat kesolehannya Gak bisa lihat Kewaliannya Gak bisa ini Wah bisa ini Gak cocok nih wali Gak begitu wali Gak cocok ini Hebat Ini bisa mengatakan Gak cocok dia wali Berarti dia lebih hebat dari wali Bisa dipahami Ini secara ilmiah Bukan nafsu Jadi tinjauan secara ilmiah Dan ilmiahnya Al-Quran mengatakan itu Yang bisa takut kepada Allah Hanyalah para olah Ola Ola